Anggota Cakrabirawa ini mencoba untuk menenangkan Pak Sukitman Dengan kalimat, kamu tidak usah takut, kita sama-sama prajurit Beli kaos singlet pun kita gak bisa, alias gak mampu Sementara, para jeneral yang sudah mati itu Yang menamakan diri mereka Dewan Jenderal Jam dinding di rumahnya saja terbuat dari emas Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Eyo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng, geng! Oke, sebelum kita mulai konten hari ini Gue mau terima kasih dulu untuk Scarlet Whitening Karena sudah support video kita kali ini Oke, membahas tentang sejarah Indonesia memang gak ada abis-abisnya, geng Apalagi kalau misalkan kita membahas tentang sejarah Masa penjajahan sampai ke masa era Dimana kisruhnya Indonesia ketika zaman orde baru Kita orang-orang yang hidup di era reformasi ini Ya kita merasakan bagaimana sekarang hidup kita itu lumayan nyaman daripada zaman dahulu Nah mungkin ya memang banyak keluhan-keluhan pada saat ini Tentang keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan pemerintah Yang mana mungkin terasa berat buat kita Tapi berbeda banget zaman sebelum era reformasi ini Kayak zaman orde baru dulu Zaman orde baru dulu kita bener-bener tidak boleh bersuara Kalau ada yang protes pemerintah Kalau ada yang tidak sejalan dengan suara pemerintah Kita hilang dan kita dibunuh Jadi dengan kata kasarnya zaman dulu tuh semi-autoriter gitu ya Nah kalau zaman sekarang Gak bisa sembarangan gitu ya Mungkin adalah sedikitnya ketika kita mengkritik pemerintah Too much, terlalu parah Ya kita akan menghadapi hukum juga gitu ya Walaupun negara kita ini kan penganut paham demokrasi Tapi ya gak full demokrasi gitu ya Kayaknya ada sedikit-sedikit yang batasnya gak boleh dilampaui Hari ini gue mau ngajak kalian membahas tentang sejarah negara kita lagi Mungkin ini sudah banyak kalian ketahui Mungkin dari konten teman-teman yang lain Atau mungkin kalian membaca buku sejarah Atau juga kalian melihat artikel-artikel yang ada di media sosial Nah namun entah kenapa Gue agak tertarik untuk menceritakan ini kembali Ya walaupun mungkin kalian sudah pernah mendengar berita ini Setidaknya di Kamar Jerry Cerita ini juga menjadi salah satu koleksi konten kita Untuk suatu waktu misalkan ada orang yang pengen belajar tentang sejarah Indonesia Video Kamar Jerry yang satu ini bisa menjadi salah satu bahan untuk belajar Oke langsung aja kita akan membahas tentang Sosok Sukitman Saksi Hidup Tragedi G30 SPKI Langsung aja kita bahas di sisi lain Berbicara tentang G30 SPKI Atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia Disingkat dengan PKI Ini merupakan sejarah yang amat pahit Bagi kita negara Indonesia Baik itu pemerintah maupun warganya Dari kisahnya nih ya Dikatakan kalau tragedi ini dipimpin atau dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit Atau DN Aidit Beliau ini merupakan pemimpin terakhir dari Partai Komunis Indonesia atau PKI Kejadian G30 SPKI yang sangat mencekam ini Itu terjadi pada malam hari Lebih tepatnya dini hari Tanggal 30 September 1965 Sampai keesokan harinya di tanggal 1 Oktober 1965 Kalau kalian mau lihat bukti sejarahnya ada di daerah Jakarta Timur yaitu daerah Lubang Buaya Apa tujuan G30 SPKI ini? Kenapa negara kita Indonesia terlihat sangat anti dengan yang namanya PKI? Banyak banget gitu ya kejadian-kejadian orang yang pakai baju PKI Pakai palu arit gitu Tiba-tiba diberhentikan oleh orang-orang atau diberhentikan oleh masyarakat Terus dia dimaki-maki Karena kenapa? Indonesia ini punya pengalaman pahit dengan partai ini Dengan lambang tersebut G30 SPKI ini Tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintahan IR Soekarno Dan menggantikan negara kita Indonesia ini menjadi paham komunis Layaknya Uni Soviet dan negara Cina untuk saat ini Perlu kalian ketahui ya geng Partai Komunis Indonesia atau PKI itu memiliki anggota lebih dari 3 juta umat di Indonesia Dan Partai Komunis Indonesia adalah partai ketiga terbesar di seluruh dunia Setelah Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina Jadi andai saja di saat itu pemerintah tidak berhasil menumpas partai ini Bisa jadi kita sama seperti negara Cina Yaitu memiliki paham komunis Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI Bertugas untuk mengincar para perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia Yang pertama Jendral Ahmad Yani Lalu Majen TNI Raden Suprapto Terus ada Letjen Esparman Lalu ada Letjen MT Haryono Majen DI Panjaitan Lalu ada Majen Sutoyo Siswo Miharjo Lalu ada Brigadir Jendral Katamso Dan salah satu ajudan dari Jendral Ahana Sution Yang bernama Kapten Anumerta Pier Tendean Selain ajudan daripada Ahana Sution Anak kandung daripada Ahana Sution ini Juga menjadi korban Yaitu Ade Irma Suryani Yang di saat itu masih berumur 5 tahun Di saat itu Ade Suryani terkena tembakan dari pasukan Cakra Birawa Yang datang ke rumah mereka Dan ayahnya Jendral Ahana Sution Itu adalah salah satu Jendral yang tadinya menjadi target Namun dia berhasil selamat dalam tragedi tersebut Banyak yang bertanya kan bagaimana bisa dalam kejadian ini Kan Jendral-Jendral ini dibunuh, disiksa Lalu dimasukkan ke dalam satu lubang yang kecil banget Yaitu sebuah sumur tua Nah di dalam lubang itulah ditumpuk mayat-mayat para pahlawan kita ini Secara logika tidak akan ada orang yang bisa menemukan jenazah-jenazah tersebut Di dalam lubang yang saat sekarang ini disebut dengan lubang buaya tersebut Nah ternyata geng, di dalam kisah ini Yang selamat dari tragedi tersebut tidak hanya Ahana Sution Karena kenapa? Kalau cuma Ahana Sution yang selamat Maka kemungkinan besar jenazah para pahlawan kita ini tidak bisa ditemukan Selain Ahana Sution, ada satu orang lagi yang selamat dalam tragedi ini Dan dia menjadi saksi kunci Dimana lokasi atau tempat jenazah-jenazah para pahlawan ini dibuang Dan dimana juga mereka disiksa Nama orang ini adalah Sukitman Dialah orang yang akhirnya menunjukkan dimana tempat para jendral ini disiksa Lalu jenazahnya dibuang di dalam satu lubang Bagaimana kronologi lengkapnya Seorang Sukitman bisa selamat dalam tragedi ini Dan dia yang menjadi saksi Hidup gitu ya Untuk membongkar semua kejahatan Partai Komunis Indonesia Oke, sebelum kita membahas panjang lebar Kita bahas dulu nih profil dari Pak Sukitman ini Oke, sosok Pak Sukitman Lahir di daerah Pelabuhan Ratu, Jawa Barat Pada tanggal 30 Maret 1943 Di saat dia beranjak berumur 18 tahun Dia berangkat merantau ke Jakarta Dengan niat ingin menjadi anggota kepolisian Dia mengikuti tes kepolisian dalam seleksi Sekolah Polisi Negara atau SPN Yang ada di Kramatjati, Jakarta Dia akhirnya lulus pada tahun 1961 Resmi menjadi seorang polisi Beliau ini merupakan siswa angkatan ketujuh SPN Kramatjati Dan dia menyelesaikan pendidikannya itu pada tahun 1963 Dan dia ini diangkat menjadi agen polisi tingkat 2 Nah, Pak Sukitman ini mengawali karirnya menjadi anggota polisi Yang bermarkas di Markas Polisi Seksi 8 Yang berada di Kebayoran, Jakarta Nah, dia di sana menjadi anggota perintis Dari Kesatuan Perintis atau Sabara Dua tahun setelah dia diangkat menjadi seorang polisi Kisah ini pun terjadi Tepatnya pada malam 30 September 1965 Di saat itu, Pak Sukitman ini sedang bertugas Atau piket pada malam hari Di saat itu, Pak Sukitman ini sedang menjalankan tugas Untuk menjaga markas polisi Dan Wisma Auri di jalan Iskandarsyah, Jakarta Di saat itu, dia bersama seorang rekan yang bernama Sutarsho Dan mereka berdua berjaga hingga melewati malam Atau sampai keesokan harinya Di saat masuk ke tanggal keesokan harinya Yaitu 1 Oktober 1965 Pak Sukitman ini dikagetkan dengan suara yang entah dari mana asalnya Namun itu cukup membuat dia kaget Yang mana suara itu merupakan suara rentetan senjata Ternyata suara tembakan senjata tersebut Tidak jauh dari lokasi tempat dia berjaga Akhirnya, Pak Sukitman ini meminta temannya Pak Sutarsho Untuk tetap berjaga di markas mereka Sementara Pak Sukitman mengambil sepeda Untuk mencari sumber suara tersebut Nah, di saat itu, dia memberanikan diri untuk jalan sendiri gitu ya Itu karena dia berpikir ini kejadiannya paling perampokan Ini kejadiannya paling adanya Ya, zaman dulu belum ada begal ya Paling ada orang yang melakukan perampasan Tapi menggunakan senjata api rakitan Dalam otak dia tuh kayak gitu Biasanya, Pak Sukitman ini Hanya melakukan patroli dengan cara jalan kaki Yang artinya itu tidak terlalu jauh dari jarak markasnya Cuma karena sumbernya ini dia rasa, oh ini lumayan agak jauh Dia akhirnya mengambil sepeda untuk nyamperin tempat itu Yang dia takutkan hanya satu Suara tembakan itu akan menghasilkan korban warga sekitar Yang mana pada malam itu adalah tanggung jawab dia Untuk menjaga keamanan Jadi dia merasa dia punya tanggung jawab Akhirnya dia semperin sumber suara itu Akhirnya, dia semakin dekat dengan sumber suara tadi Dan betapa kagetnya dia ketika dia sampai di depan rumah seorang jenderal TNI Yaitu rumah jenderal DI Panjaitan Yang mana rumahnya ini terletak di jalan Sultan Hasanuddin Di depan rumah jenderal ini sudah berkumpul beberapa orang dengan badan tegap dan bersenjata lengkap Yang dia lihat itu bukan pasukan TNI atau bukan pasukan tentara Namun pasukan ini lengkap menggunakan senjata api Layaknya pasukan tentara atau pasukan khusus gitu Belum sempat mendekat ternyata salah satu anggota dari kelompok bersenjata ini Sudah melihat Pak Sukitman Lalu Pak Sukitman ini diteriaki oleh salah satu anggota Yang dimana di saat itu akhirnya Pak Sukitman benar-benar melihat Anggota tersebut menggunakan baju loreng layaknya tentara Dan menggunakan baret merah Di saat itu salah satu anggota bersenjata tersebut Meneriaki Pak Sukitman dan berkata Turun Buang senjata sekarang Karena dia tahu Pak Sukitman adalah seorang polisi yang memiliki senjata api Pak Sukitman dalam posisi itu Sudah pasrah melempar sepedanya Dan menurunkan tangannya serta menyerahkan senjata apinya Dari kiri kanan muka belakang Dia sudah ditodongkan senjata api laras panjang Oleh orang-orang yang berpakaian tentara ini Akhirnya Pak Sukitman ini langsung dicekik Dan dilempar ke dalam sebuah truk Tangan kakinya diikat Matanya ditutup Namun indera penciuman dan indera perasanya tidak diapapain Nah disaat itu dia bisa mencium Seolah-olah aromanya itu bener-bener kayak bau apek Dan dia sadar posisinya dia itu disebelah supir Karena gerakan daripada orang yang ada disebelah dia itu Seolah-olah sedang memegang setir mobil Namun di dalam perjalanan Pak Sukitman ini masih belum tahu Apa yang sebenarnya terjadi sama dia Dan apa yang dilakukan oleh para tentara tadi Di depan rumah seorang jenderal Nah akhirnya dia hanya mengandalkan daya ingatnya doang Dan dia berusaha untuk mengingat apapun perkataan dari orang-orang sekitar Dan dia menerka-nerka kemana dia akan dibawa Pada awalnya dia sempat mengintip ya Jalan-jalan yang dilalui oleh truk yang membawa dia bersama para tentara lain Namun setelah itu melewati lokasi cawang dan berbelok ke arah kanan Yang dimana itu sudah masuk ke daerah Jakarta Timur Alias mengarah ke tempat eksekusi lubang buaya tadi Disitulah Pak Sukitman ini mulai pasrah Karena dia tidak tahu lagi Itu bukan daerah teritori dia yang mana Dia nggak tahu sama sekali daerah Jakarta Timur itu Akhirnya dia cuma bisa pasrah dan berdoa sepanjang perjalanan Lalu tiba-tiba aja truk yang mereka tumpangnya ini berhenti Dan Pak Sukitman ini diturunkan dari truk Lalu penutup matanya dibuka Dan dia dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang terang Di dalam ruangan itu Dia mendengar seseorang yang sedang berbicara dalam bahasa Jawa Bunyi kalimatnya itu adalah Yanni Wes Dipateni Alias Yanni Sudah Dibunuh Mendengar kalimat tersebut Lantas membuat Pak Sukitman ini semakin cemas Dia deg-degan gitu kan Mendengar ada pembunuhan gitu Lalu dengan kondisi dia benar-benar cemas Tiba-tiba saja ada salah satu angkota tentara tersebut Mendatangi Pak Sukitman Dan dia mengetahui Pak Sukitman ini adalah seorang anggota polisi Dan tidak ada kaitannya dengan tujuan mereka di malam itu Yang mana mereka cuma mau membunuh para jenderal Nah akhirnya Pak Sukitman ini diseret Dan dimasukkan ke dalam tenda oleh salah satu tentara tersebut Di saat itu keandaannya atau kondisinya itu agak remang-remang Kurang cahaya Namun segala sudut itu tidak lepas dari fokusnya Pak Sukitman Karena di dalam kondisi tersebut Dia harus mencari cara bagaimana bisa meloloskan diri Atau setidaknya dia tahu dia berada di mana Ketika itu Pak Sukitman sempat mengintip dan melihat Beberapa mayat yang sudah terlentang di lantai Dan bersimbah darah Dan ada satu mayat terduduk di kursi Dengan bersimbah darah juga Dan itu merupakan darah segar Ya berarti baru saja dibunuh Lalu akhirnya matahari pun tiba Keadaan mulai terang Dari jarak 10 meter Pak Sukitman ini melihat sekrumunan tentara tadi Berada di depan sebuah sumur Sebuah lubang Yang dimana mereka mengelilingi lubang tersebut Dan tiba-tiba saja mereka memasukkan beberapa jenazah Atau beberapa mayat ke dalam lubang tersebut Mayat-mayat yang dibuang ke dalam sumur tersebut Atau ditumpuk di dalam sumur tersebut Dimasukkan sambil diberondong senjata Dan mereka berteriak Ganyang kabir Ganyang kabir Jujur gue gak tau nih artinya ganyang kabir apa Tapi mereka berteriak kalimat tersebut Dan di dalam posisi itu Pak Sukitman ini benar-benar ketakutan Karena dia berpikir mungkin setelah ini Dia adalah korban selanjutnya Lalu tiba-tiba aja ada salah satu tawanan Yang dimana dia melihat tawanan ini Memakai baju dengan ada lambang pangkat bintang 2 di pundaknya Yang dimana dia mencoba untuk menghampiri Pak Sukitman Dan di saat itu Pak Sukitman pun melihat Beberapa korban yang belum meninggal dunia Itu penutup matanya sudah dibuka Ikat tangannya sudah dibuka Namun mereka ditodongkan senjata api Nah dalam kejadian tersebut Para tawanan ini semacam dipaksa untuk menandatangani sebuah dokumen Yang dimana di saat itu Pak Sukitman gak tau itu apaan Nah di dalam kejadian tersebut Terlihat para tawanan ini tidak mau menandatangani dokumen tersebut Dan mereka memberontak Tetap tidak ingin menandatangani dokumen yang disodorkan oleh para tentara ini Dan para tawanan ini memberontak Sampai akhirnya mata mereka kembali ditutup Dan tangannya diikat Dalam kondisi hidup-hidup Mereka dilempar ke dalam sumur itu satu persatu Dengan posisi kepala di bawah Setelah mereka jatuh ke dalam lubang Barulah diberondong dengan senjata api lagi Setelah eksekusi itu terjadi Para tentara sadis ini langsung mengambil tumpukan sampah Untuk ditumpukan di lubang tersebut Agar menutupi bau mayat yang ada di dalamnya Lalu di atas sumur tersebut Ditancapkanlah sebuah pohon pisang Targetnya adalah Supaya aksi kejam mereka ini tidak terlacak Dan para mayat ini tidak bisa ditemukan Oleh pihak petugas yang mencari mayat-mayat tersebut Jadi dalam kejadian ini Dikatakan oleh Pak Sukitman Setiap mereka habis memberondong senjata mereka Ke dalam sumur Untuk membunuh para jenderal ini Mereka itu akan membersihkan senjata mereka Ketika membersihkan senjata ini Mereka selalu akan melewati Tenda tempat Sukitman diikat Dan di saat itulah Pak Sukitman ini secara jelas Melihat orang-orang yang berperilaku kejam tersebut Salah satu hal yang dia lihat adalah Secara mengejutkan operasi kejam tersebut Dipimpin oleh seseorang yang bernama Letnan Kolonel Untung Dan kejadian tersebut Merenggut tujuh nyawa pahlawan revolusi Akhirnya Salah satu anggota daripada tentara Cakra Birawa tersebut Menghampiri Pak Sukitman ini Lalu dia mencoba untuk berkomunikasi dengan Pak Sukitman Jadi anggota Cakra Birawa ini Mencoba untuk menenangkan Pak Sukitman Dengan kalimat Kamu tidak usah takut Kita sama-sama prajurit Beli kaos singlet pun kita gak bisa Alias gak mampu Sementara para jenderal yang sudah mati itu Yang menamakan diri mereka Dewan Jenderal Jam dinding di rumahnya saja Terbuat dari emas Dan mereka semua Berniat akan membunuh presiden Pada tanggal 5 Oktober katanya Kamu kan tahu Kita prajurit Cakra Birawa Tugasnya adalah mengawal Dan mengamankan presiden Jadi gak usah takut katanya Pak Sukitman gak bisa berkata-kata Pak Sukitman hanya bisa terdiam Berharap dia juga gak ikut dibunuh Dalam kasus ini Lalu setelah itu Sekitar 1-2 jam setelah kejadian Tiba-tiba aja di siaran radio Terdengar sebuah berita yang Cukup mengagetkan Dimana Disana dikatakan Barang siapa yang mendukung gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia Itu akan dinaikkan pangkatnya Satu tingkat untuk seorang prajurit Dan yang aktif Akan mendapatkan kenaikan Dua tingkat Lalu mereka yang ada disitu Mendengar berita tersebut dari radio Dan mereka tuh Merasa terlibat gitu ya Akhirnya bersalam-salaman Dan merasa Kalau pergerakan mereka itu Sudah sukses Nah disaat suasana Sudah agak lebih tenang Akhirnya Salah satu anggota Yaitu Letu Dul Arif Memanggil Pak Sukitman Dia menanyakan Dimana Senjata Pak Sukitman berada Lalu akhirnya Dia menceritakan Apa yang terjadi Ketika dia Dibawa ke tempat tersebut Yaitu Kejadian Saat bertemu Para anggota Cakra Birawa ini Di Kebayoran Akhirnya Dia menceritakan Posisi senjata dia dimana Diambil oleh siapa Dan Diceklah Ternyata Senjata milik Pak Sukitman Sudah dalam kondisi Patah Akhirnya mereka ini Merasa kalau Pak Sukitman ini Bukan musuh Tapi Pak Sukitman ini Dianggap teman senasib Yang berpihak kepada mereka Akhirnya Pak Sukitman ini Diajaklah Menuju Halim Pada sore hari Bersama iring-iringan Truk Para anggota ini Sesampainya di gedung penas Pasukan diturunkan Di sebuah lapangan Sementara Pak Sukitman Masih berada bersama Dul Arif Pada malam harinya nih geng ya Salah satu Pengawas tawanan Malah dengan baik Mengajak Pak Sukitman ini Untuk mengambil nasi Nah lalu Pak Sukitman ini Dengan lancang Langsung nanya gitu Karena beranggapan Wah udah deket nih Udah nyaman lah gitu ya Untuk komunikasi Dia menanyakan Kira-kira setelah ini Dia akan dibawa kemana Salah satu Anggota Cakra Birawa Yaitu Kopral Ishak Menjawab dengan tegas Dia mengatakan Kamu bakal dibawa Ke lubang buaya Tempat para general Tersebut dibunuh Katanya Pada saat itulah Akhirnya Pak Sukitman ini Mengetahui Dimana lokasi tersebut Terus apa makna Daripada ganjang kabir Ganjang kabir Yang ternyata itu adalah Pembunuhan terhadap general Dan hal tersebut Bener-bener Dia ingat Dan dia simpen Nah selesai mengambil nasi Segera mereka kembali Ke gedung penas Dan membagikan makanan Kepada para anggota Di sana Nah ketika kembali Menuju ke gedung penas Ternyata Pak Sukitman ini Sempat meminta izin Untuk turun dari mobil Dan membeli rokok Dan disitu dia meminta izin Kepada Kopral Ishak Untuk Mendingan Saya pulang aja lah ya Daripada saya ikut Iring-iringan pasukan Ternyata Di saat itu Kopral Ishak Melarang Pak Sukitman Untuk langsung pulang Dia mengatakan Nanti aja bareng Saya juga pulang Ke arah tanah abang Katanya Nah dalam posisi itu Kopral Ishak ini Menjadi supir yang membawa Mobil tersebut Dan Status Kopral Ishak ini Ternyata adalah Supir dari Lieutenant Colonel Untung Pada akhirnya Pak Sukitman ini Mengikuti Para pasukan ini lagi Sampai akhirnya Dia tertidur Di dalam mobil tersebut Dan baru bangun Keesokan harinya Ketika dia bangun Dia kaget Melihat para pasukan Ternyata Sudah semakin ramai Dan sudah berganti baju Niat dia untuk melarikan diri Semakin gak mungkin Nah akhirnya Pak Sukitman ini Pasrah Dan di saat itu Dia merasa sakit kepala Atau pusing Nah dia masuklah Ke kolong terk Niatnya untuk beristirahat Atau niatnya itu Untuk tidur Dia menggunakan Sebuah helm Untuk menganjal kepala Kurang lebih kayak Dijadiin bantal gitu Dan dia tetap Membawa senjatanya Yang sudah patah Dia taruh Di dekat Dia berbaring Pak Sukitman Mengikat kepalanya Menggunakan skraf Yang tadinya Sebelumnya itu Dijadikan sebagai Alat pengikat Ketika dia disandra Oleh para pasukan Karena benar-benar Kelelahan Dia pun tertidur pulas Sesekali dia Mendengar suara tembakan Dari para pasukan Namun tetap aja Dia tuh kayak Mager banget Buat bangun Yang akhirnya Memilih dia untuk Terus melanjutkan tidur Baru pada akhirnya Pada sore hari Dia pun terbangun Dan dia kaget banget Ketika dia bangun Ternyata kondisinya Dia sudah tinggal sendiri Para pasukan Tidak terlihat Namun Truk-truk tersebut Masih berjejer Dan salah satunya adalah Truk Yang mana kolongnya itu Tempat tidurnya Pak Sukitman tersebut Karena kondisi sangat lengang Pak Sukitman ini Berniat untuk Melarikan diri Namun tiba-tiba Terlihat Anggota tentara lain Yang mana para anggota ini Diketahui Sedang mencari Sejak anggota Yang terlibat G30 SPKI tersebut Para pasukan ini Mengenakan tanda Pita putih Dan Pak Sukitman pun menyadari Kalau kelompok yang memakai Pita putih tersebut Adalah Para anggota PMI Jadi Dalam kondisi itu Pak Sukitman tahu Dia gak mungkin akan ditangkap Atau dibunuh Oleh anggota ini Sesegera mungkin Para anggota PMI ini Memberikan pita putih Kepada Pak Sukitman Untuk dipasangkan Jadi sebagai tanda gitu ya Dan di dalam kondisi tersebut Pak Sukitman ini Langsung dilarikan Ke markas Cakra Birawa Yang terletak Di belakang Istana Negara Yang sekarang Kalau kalian lihat Menjadi gedung binagraha Lalu Akhirnya Pak Sukitman pun Menceritakan Kepada orang-orang Di sana Bagaimana dia Menjadi tawanan Pada awalnya Dan Apa saja yang terjadi Di lokasi tersebut Setelah selesai Akhirnya Cerita tersebut Disebarkan kepada Orang-orang Yang dianggap Perlu mengetahui Cerita dari Pak Sukitman ini Lalu minggu pagi Pak Sukitman ini Akhirnya dijemput Dan dihadapkan Kepada Pangdang Lima Jaya Yang waktu itu Dijabat oleh Maizhen Umar Wira Hadi Kusuma Lalu setelah itu Pak Sukitman ini Dibawa oleh Mayor Mubardi Ajudan Jenderal Ahmad Yanni Ke Jalan Lembang Terus ke Jalan Saharjo Dan berangkat Ke Cijantung Lalu di sana Pak Sukitman ini Menghadap Kolonel Sarwo Edi Wibowo Dan Pak Sukitman Diminta untuk Menunjukkan Dimana lokasi Pembantaian Para Jenderal ini Akhirnya setelah Dia menceritakan Dimana Lokasinya Kronologinya Seperti apa Dan Pak Sukitman ini Dikawal oleh Pasukan RPKAD Untuk menyusuri Setiap tempat Dan mencari Dimana lokasi Pembantaian tersebut Mereka mulai dari Pasar Hek Dan mereka itu Berjalan kaki Langsung menyebar Ke segala penjuru Sampai di lokasi Pasukan pemberontak Masih banyak berkeliaran Namun Para pemberontak ini Diberikan Ultimatum Apabila tidak menyerah Maka mereka akan Ditembak mati Nah akhirnya Pihak pasukan RPKAD ini Dapat Menguasai keadaan Dan hasil penyisiran Mereka berhasil Menemukan Tempat dimana Jenazah para Jenderal Pahlawan revolusi ini Disembunyikan Nah sejak Hari Minggu Pukul 10 malam Pak Sukitman ini Sudah berada Di bawah pengawasan Sarwoedi Dia dilarang untuk Berbicara kepada Siapapun Nah lalu Karena kelelahan Akhirnya dia tertidur Dan tidak tahu Dibawa kemana Oleh anggota tersebut Tau-tau pas bangun Dia sudah sampai Di jalan Merdeka Timur Disana dia melapor Dan menghadap Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto Lalu barulah pada hari Senin Jenazah para Pahlawan revolusi Alias tujuh jenderal ini Berhasil diangkat Dari lubang tersebut Dan dibawa Ke rumah sakit pusat Angkatan Darat Nah lalu pada hari Rabu Setelah melalang Buwana Menjadi tawanan pada awalnya Lalu menjadi saksi gitu ya Barulah akhirnya Pak Sukitman ini Boleh pulang Atau dipulangkan Rekan tugas dari Pak Sukitman Yaitu Sutarso Merasa sangat kaget Dan seolah-olah dia bermimpi Di saat bertugas bersama-sama Tiba-tiba saja Pak Sukitman ini hilang Entah kemana Dan tiba-tiba kembali lagi Dalam kondisi Masih utuh Lalu akhirnya Penemuan posisi sumur tua Yang ada di lubang buaya itu Akhirnya menjadikan Pak Sukitman ini adalah Orang yang paling penting Atau juru kunci Atau orang paling berjasa Dalam kejadian tersebut Dia pun diberikan penghargaan Dan kenaikan pangkat Oleh pemerintah di saat itu Karena memang Ya dia berjasa Banget gitu geng Mungkin kalau bukan Karena Pak Sukitman ini Sampai detik ini Kita tidak akan mengetahui Kemana hilangnya Tujuh jenderal Pahlawan revolusi ini Nah Untuk saat ini Pak Sukitman Sudah almarhum Sudah meninggal dunia Beliau menghembuskan Nafas terakhir Pada hari Senin siang Tanggal 13 Agustus Tahun 2007 Di rumah sakit Bakti Yudha Depok Nah Begitu besar Jasa Bapak ini Serta jasa Tujuh pahlawan revolusi Yang meninggal Dalam kasus G30 SPKI ini Mari kita panjatkan doa Semoga Almarhum Semuanya Ditempatkan di sisi Yang terbaik Oleh yang maha kuasa Amin Terima kasih